selamat menikmati beberapa orang ada yang bingungan setelah memakai kamera atau peralatan syuting biasanya bingung cara mencimpannya ya karena di Indonesia ini sendiri itu cuacanya tidak menentu kadang panas kadang tiba-tiba hujan ya dan saya punya solusinya jika kalian tidak mempunyai dry box atau dry kabinet itu alat yang khusus untuk menyimpan kamera tapi mengingat harga dari dry kabinet itu sendiri atau dry box cukup mahal ya menurut saya dan saya akan mempunyai solusinya ya guys oke ini dia alatnya ini namanya murlife ya kalian bisa lihat ini ya ini solusi alternatif saat kalian dan tidak masih belum punya dry box ya ini penyimpanan yang cukup baik ya karena ini murlife diatasnya dari tupperware ya murlife seperti ini dan ini kalau misal ditutup seperti ini itu sangatlah kedap terhadap udara guys ya seperti ini sangatlah kedap terhadap udara kalau membukanya seperti ini kalian tinggal masukan tapi sebelum alat ini dibuat untuk menyimpan kamera kalian harus mempunyai yang namanya busa seperti ini ya guys kalian bisa cari di toko-toko terdekat busa seperti ini fungsi dari busa seperti ini adalah untuk melindungi dari kamera itu sendiri biar tidak kalau misal ditaruh di sini kalau misal mau diangkat dipindahkan kemana-mana biar tidak bergeser ya dan juga ini melindungi bawahnya biar sedikit empuk ya seperti ini terus jangan lupa juga kalau misal kalian menyimpan kamera jika sih yang terpenting ini silikat gel seperti ini ya guys jadi bentuknya seperti ini ya silikat gel ini gunanya fungsinya untuk mengeringkan suhu dari ruangan di dalam sini ya guys silikat gel ya kalian juga bisa mendapatkan di toko kamera ada di toko pasar mungkin ada ini seperti ini ya guys oke dan juga kalian pasti menyimpan kameranya ya guys kalian kameranya disimpan di tempat yang kedap atau murlef seperti ini ya guys dan juga kalau misal menyimpan kalian pastikan ini lepas dari kameranya baterainya jangan sampai terpasang karena kalau misal jangka waktu panjang kalian tidak memakainya dalam beberapa minggu atau beberapa bulan kalau misal baterainya dimasukkan dalam kamera itu akan sangat membahayakan ya membahayakan bagi kalian nanti kalau misal dipasangkan di kamera kalau dalam jangka waktu cukup lama itu akan merusak kualitas dari baterai dan kameranya itu sendiri nah setelah itu kalian bisa tutup murlefnya ini ya guys ini menurut saya worst sekali ya guys karena di samping itu juga ini padat atau kedap sekali terhadap berbara dan juga kalian menyimpannya jangan taruh di tempat yang terlalu panas dan juga jangan ditaruh di tempat yang terlalu dingin ya guys ya sekitar 25 derajat celcius setahu saya menyimpan kamera yang baik dan benar itu seperti itu guys agar fungsinya nanti kalau misal kalian tidak mengatur suhu udara dari dalam ruangan ini dalam sirkulasi tempat murlef ini nanti dikhawatirkan akan terjadi jamur ya nah jamur itu rentang sekali terhadap kamera ya guys kalau misal suhunya terlalu dingin atau terlalu panas jadi pastikan yang sedang saja ya guys ini bisa kalian dapatkan cukup mudah yaitu di tempat-tempat mall juga sudah ada seperti ini ya guys peralatan rumah tangga oke semoga bisa menjadi referensi kalian jika bingung mau menyimpan kamera dimana tidak menemukan drybox ya ini namanya murlef ya ya oke cukup sekian video mengenai tutorial cara penyimpanan kamera ini sampai ketemu di video selanjutnya bye